Satuan Reserse Kriminal Polres Loksemawe bersama personil dari Jatan Ras Polda Aceh berhasil membekuk kawanan pelaku pembobol ATM. Tiga dari empat pelaku dibekuk di rumahnya di kawasan Loksemawe. Sehari pasca pembobol ATM di Jalan Lintas Medan Banda Aceh, di Samanjang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Tiga dari empat anggota kawanan pelaku pembobol ATM BNI masing-masing berinisial KB, berusia 25 tahun, NF 32 tahun, dan ZF 30 tahun. Ketiganya merupakan mantan karyawan kontrak Bank BNI. Sementara satu tersangka lainnya, RV, masih buron. Sebelumnya, empat tersangka pelaku membobol sebuah mesin ATM milik Bank BNI di Gedung Aceh Utara. Namun, upaya mereka tak seluruhnya mulus karena diketahui warga setempat. Pelaku ini pun langsung melarikan diri dengan mobil yang sudah menunggu di depan mesin ATM. Pembobolan ini kemudian dilaporkan kepada anggota kepolisian. Tak lama kemudian, petugas kepolisian yang mengumpulkan sejumlah barang bukti, sidik jari, serta rekaman CCTV. Akhirnya, polisi mengetahui pelaku dan menangkapnya. Polisi juga menyita dua buah kaset ATM Bank BNI dan uang tunai senilai 64 juta rupiah. Barang bukti lain yang disita berupa satu tas, obeng, dan satu kunci untuk pembuka mesin ATM, termasuk satu unit mobil. Kapolres Loksemawe AKBP Eko Hartanto saat menghadirkan ketiga tersangka pelaku percobaan pembobolan ATM BNI ini menyebutkan bahwa masing-masing pelaku mempunyai peran tersendiri, mulai dari mengemudi hingga melakukan pembongkaran mesin ATM. Pelaku mengaku tindakan tersebut sudah direncanakan sejak dua bulan lalu. Kejahatan ini ataupun tidak pidana ini memang mengketerangan sudah direncanakan kurang lebih dua bulan yang lalu, yaitu bulan Mei. Ini keterlibatan dari adanya pegawai kontrak dari PT SSI. Dan juga ada keterlibatan ex, mantan security PT SSI, mantan asisten manajer PT SSI. Ketiga pelaku kini sudah diamankan di Mapolres Loksemawe untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Ketiga tersangka ini akan dijatuhi hukuman selama tujuh tahun kurungan penjara. Polisi masih memburu satu tersangka yang masih kabur. Kepolisian mengimbau tersangka buron untuk segera menyerahkan diri, karena cepat atau lambat polisi tetap bisa menangkapnya. Muzakir Nurdin melaporkan dari kota Loksemawe.